Richard Lee bocorkan Fernie Hassan janji ajak Denny Sumargo tes DNA bulan depan di Singapura. Dr. Richard Lee menyebut pihak dari Fernie Hassan segera ajak Denny Sumargo untuk tes DNA ulang. Saat ditemui, Dr. Richard Lee mengatakan dirinya baru melakukan podcast dengan pihak kuasa hukum Fernie Hassan. Di dalam podcast tersebut, dikatakan Dr. Richard Lee, kuasa hukum Fernie Hassan akan mengajak Denny Sumargo untuk segera tes DNA ulang. Tadi aku podcast dengan pengacaranya Fernie, dia janji di dalam podcast tersebut dalam bulan depan akan ngajakin tes DNA, kata Dr. Richard Lee, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Dan itu real katanya, kalau nggak tes DNA bulan depan dia bilang silahkan Dr. Richard kontenin, lanjutnya. Untuk biaya tes DNA, disebut Richard Lee pihak Fernie Hassan yang akan membiayai sendiri. Beliau tadi ngomol akan biayain sendiri, jadi nggak butuh saya katanya, udah baguslah hemat duit saya, ujarnya. Sementara Richard Lee sebelumnya sempat mengaku siap untuk memfasilitasi tes DNA tersebut. Terkait hal itu, Richard Lee mengatakan bahwa dirinya saat itu spontan mengungkapkan untuk membiayai tes DNA. Itulah ya aku ini orangnya spontan ya, kadang-kadang aku ini terlalu baik hati jadi host kayaknya, ungkapnya. Lebih lanjut, untuk lokasi tes DNA, kata Richard Lee, akan dilakukan di Singapura. Tempat tersebut pun merupakan pilihan dari pengacara dari Fernie Hassan. Tadi pagi dia bilang sama saya mau di Singapura katanya. Pilihan pengacaranya, itu yang disampaikan oleh pengacaranya, ucapnya. Kendati demikian, Richard Lee tak tahu alasan pasti pihak Fernie Hassan memilih tempat tersebut. Wah kalau itu saya nggak begitu tahu, ujarnya. Diketahui sebelumnya, Fernie Hassan sempat menjadi sorotan publik. Pasalnya, Fernie Hassan mengaku hamil anak dari Denny Sumargo. Kemudian, Denny Sumargo melakukan tes DNA, hasilnya sang YouTuber tak terbukti sebagai ayah biologis anak dari Fernie Hassan. Sedangkan baru-baru ini, Fernie Hassan membuat pernyataan yang menginginkan untuk melakukan tes DNA ulang. Fernie Hassan siap hadapi laporan Denny Sumargo. Di sisi lain, kuasa hukum DJ Fernie Hassan menyebut kliennya siap hadapi laporan dari Denny Sumargo. Diketahui, Denny Sumargo melaporkan DJ Fernie Hassan ke polisi dengan dugaan pencemaran nama baik setelah sang DJ mengunggah postingan yang meminta untuk tes DNA. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Jumat tanggal 1 September tahun 2023, Jeffrey Simatupang selaku kuasa hukum Fernie Hassan mengatakan bahwa pihaknya siap untuk menghadapi laporan Denny Sumargo. Kita sama-sama tahu bahwa sekarang sudah dilaporkan dalam proses hukum, ya kita tunggu. Tapi sekali lagi kami kuasa hukum siap untuk menghadapi, ungkap Jeffrey Simatupang. Jeffrey Simatupang menyebut postingan kliennya merupakan asumsi. Karena bagi kami postingan yang dilakukan oleh klien kami itu asumsi, ujarnya. Ia menjelaskan postingan tersebut tidak ditujukan kepada siapapun. Sekali lagi kalau kita mengacu kepada postingan tersebut kan tidak pernah menuju kepada siapapun, nah itu asumsi lagi, jelasnya. Artinya sekarang sudah masuk ke proses hukum kita akan hadapi, sambungnya.